Intro Tengah malam hingga dini hari adalah saat kebanyakan orang beristirahat setelah beraktifitas seharian. Namun, hal berbeda bisa dijumpai di Pasar Kue Subuh Blok 5 Pasar Senen, Jakarta Pusat. Seorang pedagang kue, Daniel misalnya, mulai berjualan pukul 7 malam hingga pukul 6 pagi setiap hari. Beragam jajan pasar ia jual bersama ratusan pedagang lainnya di sini. Dengan jaminan harga lebih murah dibanding di tempat lain. Sebab dagangan didapat langsung dari produsen kue. Di sini produksi kan banyak, jatuhnya ya pasti lebih jauh dari murah. Kalau sekarang corona ini sih udah nggak begitu, udah turun ya omsetnya. Kalau dulu ya banyak, 3 ribu, 2 ribu ya setiap malam ya habis. Tak tanggung-tanggung orang dari berbagai daerah di Jakarta rela menembus gelap dan sepinya malam demi mendapatkan kue dengan harga murah tetapi tetap enak. Setiap hari jajan pasar tersebut ludes diborong pembeli baik untuk dijual kembali, disajikan dalam acara hajatan maupun sekadar camilan di rumah. Aku dari Bekasi, dari Jeti Bening. Karena aku seneng aja sih jajan kue di sini, pilihannya banyak banget terus harganya juga murah gitu. Dari Pulau Seribu, jauh dong? Jauh, dari Muara Angke ke pulau saya 3 jam. Terus kenapa beli kue di sini? Di sini agak ringanan, lengkap. Saya kalau belanja 7 juta, 6 juta di Mas Pur, di luar sana. Buat apa, Bu? Buat dagang lagi. Saya akan membuktikan harga kue di sini memang murah. Dengan uang 10 ribu rupiah, kira-kira dapat berapa banyak kue ya? Halo Mas, saya mau belanja ini berapaan ini kue cente manis ya? Seribuan aja. Seribuan? Ini mau deh yang bervariasi. Tiga. Terus ini mau Pepes Agus satu. Ini risol ya, risolnya berapa? Risol mayonaise, dua ribuan. Dua ribuan sama, oh pay buah. Pay buahnya karena saya suka, mau dua deh. Jadi berapaan Mas? Jadi 10 ribu. 10 ribu, dapat bonus nggak Mas? Dapat bonus dua, tinggal ambil saja. Wah dapat bonus ya ini. 10 ribu rupiah. Terima kasih. Wah ternyata memang benar. Dengan uang 10 ribu rupiah saya dapat kue sebanyak ini, dapat bonus juga. Nggak sia-sia. Jika Anda ingin membeli kue di sini setelah 10 Februari 2023, jangan sampai salah tempat. Sebab pasar kue subuh yang semula terletak di Blok 5 Pasar Senen akan direlokasi ke gedung Pasar Senen Jaya 1 dan 2. Anda juga bisa berbelanja aneka kue saat subuh di area halaman Blok M Square, Jakarta Selatan. Para penjual mulai berjualan pukul 2 dini hari hingga pukul 7 pagi. Para pedagang kue subuh Blok M Square biasanya membuat kue sendiri dan saling menitipkan dagangan kepada pedagang lain untuk dijual. Seorang pedagang menyebut bisa menjual hingga 3 ribu potong kue setiap hari dengan pendapatan mencapai 4 juta rupiah per hari. Harga risoles, dadar gulung, dan putri ayu misalnya seribu rupiah, sedangkan pai susu dan pai coklat seribu lima ratus rupiah. Ada pun aneka roti dijual mulai 2 ribu hingga 4 ribu rupiah dan kue lapis legit 2 ribu rupiah per potong atau 100 ribu rupiah per kotak kue. Ada juga pedagang yang memberi diskon jika warga membeli kue dalam jumlah banyak. Jadi tak rugi deh bangun subuh untuk belanja kue.